Terima kasih telah menonton Ujian kerendahan hati Ujian keikhlasan Ujian kesabaran Jatah ujian ini harus selesai Kalau tidak lulus Akan ada ujian susulan Sampai lulus Ketika aku disakiti Tidak dihargai Dijatuhkan Diabaikan Diambil hak-hakku Semua itu ujian Aku rela menjalani Supaya tuntas Agar cepat dimuliakan Karena kalau aku marah Kalau aku benci Pada orang yang menyakiti hatiku Aku dianggap Tidak lulus Nanti ada ujian susulan Aku tidak mau Aku ikhlas menjalani Siapapun yang menyakiti hatiku Aku jalani saja Supaya lulus Supaya lulus Aku pun Pernah dipinjam Tuhan Untuk menjadi ujian Bagi orang lain Tidak lewat aku Tidak lewat aku Tetap akan lewat orang lain Jadi aku pun Pernah menyakiti Orang-orang yang menyakiti hatiku Kalau aku benci dia Dan tidak lulus Akan lewat orang lain Nantinya Ini bukan soal oleh siapa Tapi aku memang harus lulus Tidak lulus sama A A Akan diuji oleh B Dan seterusnya Sampai aku dimuliakan Karena ada orang Yang di masa tuanya Ujiannya masih sangat banyak Masalah bertubi-tubi Karena dari muda Dia lari-larian Marah-marahan Dia membenci Orang yang menyakiti dirinya Sehingga tidak lulus-lulus Aku tidak mau seperti itu Selagi masih muda Selagi masih ada kekuatan batin Selagi masih bisa bertahan Aku habiskan Jatah ujianku Agar di masa tua Ujian tinggal sedikit Kan aku memang sadar Hidup ini Memang tempatnya ujian Namun bila aku ikhlas Sejak aku muda Disakiti aku ikhlas Dijatuhkan aku ikhlas Menjalani Walaupun tidak mudah Tidak apa-apa Supaya lulus Agar di masa tua Tinggal menikmati hidup Dimuliakan Bermanfaat bagi banyak orang Orang yang menyakiti hatiku Membentuk jiwaku Supaya aku dewasa Dan bila sudah dewasa Tuhan percayakan Tuhan titip Rezeki yang lebih banyak Sehingga Sebenarnya Orang yang menyakiti hatiku Dia itu pembawa rezeki Namun secara tidak langsung Aku berbaik sangka Bahwa tidak ada keburukan Kelihatannya saja buruk Namun sebenarnya indah Rasanya saja pahit Namun sebenarnya manis Pada akhirnya Aku sedang diuji Ketika ada masalah Ketika ada penderitaan Bukan berarti aku sial Tidak ada hubungannya Itu memang ujian Terkadang aku merasa sendiri Kok aku sendirian ya Tidak ada yang nolong aku Dikala aku susah Sementara orang lain susah Aku ada untuk mereka Waktu aku butuh Kok tidak ada orang bersamaku Aku harus tahu Ada ujian tertentu Aku memang harus sendiri Ujian jenis itu Tidak boleh dibantu Nanti tidak lulus Sama seperti ujian sekolah Kakakku Kakakku Adikku Orang tuaku Pasanganku Ingin membantu Tidak boleh Aku harus jalani sendiri Begitu pula ujian hidup Ketika aku sendirian menjalani Bukan berarti Aku tidak berharga Bukan berarti aku tidak berharga Bukan berarti aku membutuhkan Pertolongan orang lain Di masa-masa Aku sangat perlu Orang di sisiku Malah tidak ada siapa-siapa Bukan berarti aku tidak berharga Memang lagi harus sendiri Ujian jenis itu Memang harus dikerjakan sendiri Sudah takdirnya Ujung-ujungnya baru mengerti Ternyata begitu maksud Tuhan Oh begitu ternyata Akan tiba saatnya Aku malu Bahwa pernah galau Untuk hal-hal yang tidak penting Kok bisa malu Karena sudah dimuliakan Level dewasanya sudah meningkat Jiwanya sudah lebih tegar Apa yang dulu aku tangisi Sekarang Kok terasa biasa saja Tidak ada apa-apanya Karena sudah naik kelas Sudah naik kelas Sudah dimuliakan Sudah dimuliakan Sesusah apapun hari ini Akan lewat Dan nanti Terasa biasa saja Karena sudah dimudahkan Bahagiaku Amin Bahagia Sengaja menyakiti orang lain Sangat tidak mungkin Aku sendiri Aku sendiri Kalau sedang bahagia Tentu Ingin membahagiakan orang lain Ingin membagi bahagia itu Tidak masuk akal Kalau aku sedang bahagia Lalu sengaja menyakiti orang lain Tidak masuk akal Berarti Orang yang menyakiti hatiku Dia lagi ada kepahitan Ada luka lama yang belum kelar Kasian dia Manusia memang seperti itu Marahnya sama siapa Tumpahnya sama siapa Itu luka-luka lama dia Yang mungkin tak seorang pun tahu Hanya dia dan Tuhan yang tahu Ada seorang anak kecil Yang sedang nangis di pojokan Kecewa dan marah Hampah dan bingung Itu dia waktu dia kecil Kasian dia Kalau dia cukup bahagia Tidak mungkin menyakitkan orang lain Tidak mungkin menyakitkan aku Semoga disegerahkan bahagianya Karena dia bukan musuhku Jangan-jangan aku lebih bahagia dari dia Kalau memang benar Aku lebih bahagia dari dia Membenci dia itu tidak pantas Kasian dia Dia bukan musuhku Aku kirim doa buat dia Saat aku mampu Mendoakan orang yang menyakiti hatiku Itulah kenikmatan Itulah bahagia lahir batin Itulah bahagia dunia akhirat Kedamaian batin Kan aku percaya Orang jahat itu tidak ada Kecuali orang yang masih terluka Dia aja gak bahagia Apa yang aku harap dari dia Kasian dia Indah rasanya Kalau bisa berpikir seperti ini Dunia ini Dunia ini indah Memang hidup ini indah Kata-kata adalah doa Dimudahkanlah maafku Dibukakan pintu maafku Yang selebar-lebarnya Agar terbuka pintu rezekiku Yang selebar-lebarnya Amin Tengah nafas panjang Training yang diberikan Benar-benar berbeda Full dengan pendekatan terapi psikologis Deddy Susanto Sangat meyakini Bahwa di saat seperti ini Motivasi saja tidak cukup Sangat membutuhkan terapi psikologis Orang yang banyak beban kehidupan Dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam Dari masa kecil Tidak akan mengalami perubahan apa-apa Apabila hanya dimotivasi saja Sangat memerlukan terapi psikologis Terapi psikologis Akan membawa perubahan yang sangat luar biasa Sehingga basic dari training Yang Deddy Susanto sering selenggarakan Selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis Yang melegakan batin Batin yang lega Akan berdampak sangat positif Pada kebahagiaan Kesehatan Dan rejalanan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!